Pasca pembongkaran lapak di Pasar Sandang, Kabupaten Sumedang, para pedagang kaki lima direlokasi ke Grosir Sayur Sumedang. Hal tersebut sesuai arahan Bupati Sumedang. Setelah sempat ribut, para pedagang kaki lima akhirnya menerima tempat relokasi di Grosir Sayur Sumedang. Saat ini pengelola pasar masih mendata jumlah pedagang yang akan direlokasi ke Grosir Sayur Sumedang tersebut. Bukan hanya pedagang kaki lima di Pasar Sandang, pedagang Pasar 11 April pun direlokasi. Kasatpo PP Kabupaten Sumedang menyatakan, saat ini pedagang ditempatkan di Grosir Sayur Sumedang, sesuai arahan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Jadi bukan penertiban masanya, sesuai dengan tidak lanjut kemarin Pak arahan Bupati, Pak Wakil Bupati kemarin yang pimpin Pak Wakil Bupati di Pasar Sandang. Jadi ini dalam rangka relokasi. Kalau menurutlah ini ada pihak ketiga yang tak diduga oleh saya, pemerintah daerah ini ada lokasi yang cukup bagus. Cuma ini ada sedikit masih persoalan di sisi administratif, sedang diurus sisi administratifnya dan sisi data, data pedagang. Karena pengusaha hanya mendidihakan kurang lebih 138. Ternyata jumlah pedagang dari dua kelompok Pak Buyuban ini ada 282. Dan itu sisanya nanti akan ditempatkan kepada area yang parkir. Sementara itu menurut konsultan pengelola pasar Grosir Sayur Sumedang, masih ada beberapa pedagang yang belum terdaftar. Pihaknya pun akan menggelar pertemuan sekaligus memverifikasi data para pedagang. Sampai saat ini belum ada keluhan dari pedagang, pasca direlokasi ke pasar Grosir Sayur Sumedang. Alhamdulillah sampai hari ini tempat ini sudah full, jadi bahkan kita menyediakan lapak tambahan. Terpaksa kita jual karena antusiasme pedagang yang luar biasa. Jadi kapasitas kita sedikit berlebih lah, tapi itu gak masalah. Kita sudah punya skenario, memang sudah menyiapkan skenario itu. Setelah direlokasi, para pedagang kaki lima yang sempat digusur pemkap Sumedang berharap mereka dapat berjualan kembali seperti biasa, guna menyambung hidup.